Partai Amanat Nasional akhirnya menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Ketua Bumpan Zulkifli Hasan Mergaskan tidak ada barter yang disepakati dengan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah. Pengumuman bergabungnya PAN di koalisi pemerintah berlangsung di Istana Merdeka. Dengan bergabungnya PAN ini, Zulkifli mengatakan sikap PAN di DPR akan mendukung program pemerintah. Sejauh ini PAN belum menyampaikan hal ini kepada koalisi merah putih pimpinan Prabowo Subianto. Ada pun alasan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyambut baik bergabungnya PAN yang diharapkan bisa membantu menghadapi tantangan ekonomi global. Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah. Dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Menyikapi keadaan ekonomi kita yang terkait dengan ekonomi dunia, Saatnya lah PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu, bersama-sama. Untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia, Kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan golongan. Oleh karena itu, PAN sebulat kami menyatakan, sepakat bulat, Menyatakan kepada Bapak Presiden, PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah. Memirsa Partai Amanat Nasional PAN akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Kepastian ini setelah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menemui Presiden Joko Widodo Rabu siang tadi. Apakah bergabungnya PAN bersama KIH akan memiliki pengaruh signifikan terhadap dukungan di Parlemen bagi pemerintahan Jokowi JK? Bagaimana pula soliditas Koalisi Merah Putih yang dikomandani oleh Gerindra setelah ditinggal hengkang PAN? Kita akan membahasnya bersama Pengamat Politik Senior Lipi Indriya Samego dan juga Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan menyampaikan informasi mengenai Partai Amanat Nasional yang akhirnya menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan tidak ada barter yang disepakati dengan bergabungnya PAN ke Koalisi Pemerintah. Umuman bergabungnya PAN di Koalisi Pemerintah berlangsung di Istana Merdekasi yang tadi. Dengan bergabungnya PAN, Zulkifli mengatakan sikap PAN di DPR akan mendukung program pemerintah. Alasan bergabungnya PAN ke Koalisi Pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Presiden Joko Widodo mengapresiasi keputusan PAN untuk bergabung dengan Koalisi Pemerintah. Pemerintah sangat menghargai bergabungnya PAN dengan Pemerintah. Dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat. Pemerintah bersatuan. Menyikapi keadaan ekonomi kita yang terkait dengan ekonomi dunia, saatnya lah PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu, bersama-sama. Untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan golongan. Oleh karena itu, PAN sebulat kami menyatakan, sepakat bulat, menyatakan kepada Bapak Presiden, PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan Pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program Pemerintah. Ya, Pak Bisa, kita langsung tanyakan ini ke Pak Yandri Susanto. Pak, sudah lama terdengar, kemudian kita sudah lama mengantisipasi atau menebak-nebak PAN akan masuk nih kayaknya ke Kabinet. Tidak tahu kapan tiba-tiba terjadi hari ini. Coba mungkin bisa dijelaskan di balik layarnya seperti apa sebenarnya. Ya, PAN kan semenjak Kongres di Bali, di bawah pimpinan Pak Jukil Pilih Hasan, memang selalu melihat sesuatu itu sangat objektif, ya kan? Apalagi persoalan kebangsaan, persoalan ekonomi misalkan. Yang hari ini, menurut PAN bukan tanggung jawab orang per orang, bukan saja tanggung jawab seorang Presiden, tetapi tanggung jawab kita semua. Nah, PAN kan ada di dalam Republik ini. Nah, oleh karena itu, bukan tiba-tiba sikap seperti ini. PAN juga dilahirkan dulu kan demi bangsa dan negara juga. Oke, kalau boleh tahu, mungkin pertemuannya sejak kapan? Kemudian ada berapa kali pertemuannya? Kalau secara informal, memang sering. Misalkan di acara buka bersama, ya kan? Waktu bulan puasa itu sudah ada diskusi-diskusi. Kemudian seminggu terakhir yang kemarin, ada juga pertemuan informal. Di internal kita juga sering, misalnya di rapat-rapat harian, di rapat-rapat terbatas. Kalau kita kunjungan ke daerah itu juga kita sampaikan, minta pendapat kawan-kawan PAN di daerah, bagaimana situasi ekonomi seperti ini? Dan memang aspirasi daerah ingin PAN bergabung dengan pemerintah? Ya, saya kira memang PAN kan dilahirkan untuk mengawal kepentingan bangsa ini kan? Jadi, intinya selama itu untuk pastabikul khairat, untuk kebaikan bangsa ini, saya kira semua khairat akan memaklumi. Oke, pembicaraan-pembicaraan yang terjadi sebelum kemudian hari ini diumumkan bergabung, apakah itu juga terjadi dengan partai-partai pendukung pemerintah lainnya? Atau hanya dengan Presiden Joko Widodo? PAN sebenarnya, walaupun selama ini tergabung dalam kualisi merah-putih, tetapi komunikasi kami dengan semua partai baik. Apa namanya, pertemuan, informan, contoh misalkan waktu pelantikan DPP PAN, Presiden Joko Widodo 2015-2010, itu kan semua ketua umum 40 datang. Itu artinya menunjukkan bahwa PAN itu memang bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Nah, inilah modal PAN sebenarnya, modal PAN untuk, ayo, mengajak kebersamaan ini menjadi modal kita, di tengah-tengah kesulitan bangsa menghadapi krisis yang sekarang sedang menimpa bangsa ini. Oke, jadi kalau boleh saya ulangi lagi pernyataannya, untuk spesifik mengenai koalisi ini, berbicara dulu tidak dengan parpol-parpol lain? Atau mereka sama kaget ya sama seperti Gerindra? Jangan-jangan sama kaget ya sama Gerindra? Ya nggak, gini, jadi sebenarnya masing-masing partai ini kan punya rumah tangga sendiri, ya kan? PAN pastilah tidak tersandera, ataupun tidak terkekang oleh partai lain dalam hal-hal misalkan memutuskan hal-hal strategis. Oh, jadi tidak bicara nih ya berarti? Saya kira kalau secara informal sudah, saya tahu. Tapi secara formal tidak? Secara formal, saya kira memang dalam seperti ini nggak perlu juga terlalu diformalkan, ya kan? Ini kan persoalan rumah tangga partai, ya kan? PAN kan punya mekanisme tersendiri, punya anggaran dasar rumah sendiri, punya rapat-rapat tersendiri. Kalau PAN misalkan hari ini memutuskan, ya inilah tanggung jawab PAN. Inilah keputusan, apa namanya, kami dan kami harus bertanggung jawab. Nah persoalan misalkan belum pamit atau tipe, saya kira, saya yakin koalisi merah putih atau Gerindra, PKS itu akan menghormati. Atau akan menghargai keputusan kami ini bukan untuk kepentingan PAN. Bukan untuk kepentingan golongan kami. Tapi ini semata-mata kami ambil untuk kepentingan bangsa dan negara. Ayo kita sama-sama, apa namanya, mengatasi semua persoalan bangsa ini. Oke, jadi ini sebenarnya tindakan solo yang benar-benar di luar team player berarti ya. Kemudian ketika tidak pamit dengan partai-partai di KMP, tetapi juga ketika mendekat, juga mendekati partai-partai pendukung pemerintah. Jadi sama sekali tidak ada komunikasi, hanya satu komunikasi. Saya bilang tadi, sebenarnya PAN itu tidak ada kendala dari sisi komunikasi. Dengan PKB, kita dekat. Setelah diumumkan tadi, ada reaksi tidak teman-teman dari KMP? Saya kira sepanjang yang saya lihat, baik di media online maupun di berita-berita terkini ya, Alhamdulillah mereka merespon baik kok. Karena saya yakin juga mereka bukan ingin menghancurkan bangsa ini. Yang langsung kepada Mas Yandri mungkin? Ada beberapa. Ya mereka menghargai. Dan itulah menurut saya yang harus dibangun. Berpartai di Republik ini. Antara satu partai-partai ini, maling saya menghargai apapun yang diputuskan. Oke, saya pindah dulu ke Pak Indria. Pak Indria, apa yang Anda baca dari strategi PAN hari ini? Ya, saya kira ini perwujudan dari apa yang sudah lama sebetulnya. Dinyatakan oleh Ketua Umum PAN yang baru. Yang saya kira, Ketua Umum PAN ini ingin menyadarkan kita semua bahwa kepentingan negara harus di atas kepentingan semua. Dalam berbagai macam statementnya itu menyejukkan itu, mengarahkan itu. Yang pada dasarnya, sebetulnya kita kehilangan figur-figur yang berani mengatakan itu. Karena apalagi dengan adanya dua koalisi itu. Karena kita kan tidak mengandalkan sistem parlementer, sistem presidensial. Jadi, keberadaan koalisi-koalisi ini sudah salah kaprah. Seharusnya mereka, anggota DPR itu siapapun juga, punya hak mengawasi pemerintah. Jadi, otomatis, inherent, dia sudah punya fungsi itu. Apakah dia partai yang kebetulan menang dalam pemilu atau yang kalah. Oke, membaca momennya. Kalau memang niat baiknya adalah untuk menjaga kebangsaan, kemudian memang mendukung pemerintahan. Kenapa tidak dilakukan waktu kemudian memang pemerintahan Jokowi dinyatakan sebagai pemenang? Atau kenapa tidak dilakukan setelah Zulkifli menjadi ketua umum? Nah, secara pribadi saya ingin katakan, apresiasi saya kedua, kenapa tidak dilakukan pra-resapel? Karena di situ jelas, nanti ada reward juga. Nah, nanti dikhawatirkan orang akan bilang, oh pantesan, dia karena berharap itu. Jadi, oke. Ada sekarang resapel, ya semoga resapel jilid satu selesai. Karena ada yang bicara soal resapel jilid dua ya? Ya, karena bagaimanapun juga, sekali lagi yang diperlukan oleh bangsa ini adalah, pertama tentu saja kebijakan-kebijakan yang bagus. Tapi yang kedua, kebijakan yang deliver. Bukan hanya bagus, di atas kertas, tapi sungguh-sungguh workable. Deliver, bisa dirasakan. Selama ini, itu kita lebih banyak normatifnya. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh PAN untuk mendukung pemerintahan jika dia tidak berada di dalam pemerintahan? Kalau tidak di dalam pemerintahan, ini kan ada, sekarang tadi, sudah kebacut, terlanjur, ikut koalisi. Jadi, seolah-olah suaranya harus opos kepada pemerintah, pada koalisi Indonesia hebat. Padahal dalam prakteknya, kita membutuhkan adanya kerjasama, check and balance, antara pemerintah dan legislatif. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat daerah, itu sama sekali. Benar. Tidak ada koalisi itu. Tidak ada, karena waktu pilkada itu. Tidak ada, terjadi itu. Koalisi antar partai sangat cair. Tidak ada koalisi Indonesia hebat. Sangat cair, gitu kan. Jadi, sebetulnya, kembali lagi, mari kita berpikir secara bersama-sama menghadapi persoalan-persoalan yang sebetulnya, ya mungkin kata orang, sekarang masih lebih baik dibandingkan krisis 2008. 2008, apalagi 2008, gitu kan. Tetapi, jangan sampai beyond itu. Dengan dolar sudah 14, ini sudah menimbulkan banyak implikasi negatif. Oke, baik. Kita nanti masih akan membahas mengenai motif bergabung depan di pemerintah di segmen selanjutnya. Tepuk bisa, tetaplah bersama kami.